Intro Iskandar, pria berusia 17 tahun ini tidak bisa mengelak saat ditangkap petugas unit reskrim Polsek Batuaji di kawasan KFC Batuaji pada hari Rabu 15 Agustus 2018 lalu. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan dua unit sepeda motor yang merupakan barang bukti hasil curiannya. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah melakukan pencurian sebanyak enam kali di lokasi yang sama, bahkan sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus membawa senjata tajam di kawasan Lubuk Bajah. Kapolsek Batuaji, Kompol Syafrudin Dali Munte, pada saat press conference di Mapolsek Batuaji menyebutkan, dalam melakukan aksinya, pelaku bekerjasama dengan temannya. Yang kita tangkap barusan ini kasus curanmor, curanmor DKP di KFC. Untuk sementara ini yang baru kita amankan, dua, sementara dari keterangan tersangka ada enam yang sudah diambilnya di lokasi KFC di Kibing. Nah dia sehari-harinya ini bekerja sebagai pejual-pejual porang, tapi di samping itu dia bekerja sama dengan temannya untuk memantau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku curanmor ini dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.